Amin, amin. Hartiani, salah satu perajin tempe di Sentra Industri Tempe Sanan, Kota Malang, mengeluhkan kenaikan harga kedelai impor. Selisih harga yang mencapai Rp3.000 dari harga normal, dirasa perajin sangat memberatkan biaya produksi. Menurut perajin tempe, kenaikan harga kedelai saat ini merupakan yang tertinggi, yakni Rp10.700 per kilogram. Sebelumnya, kenaikan harga kedelai paling tinggi di angka Rp9.000 per kilogram. Untuk menutup biaya produksi, Hartiani terpaksa menaikkan harga jual tempe. Jika selama ini Hartiani menjual tempe Rp1.500 per bungkus, kini naik menjadi Rp2.000 per bungkus. Selama ini Hartiani sendiri memasuk tempe setengah jadi ke distributor di Surabaya dan Sidoarjo. Dalam satu hari, produsen tempe ini membutuhkan hingga 1 ton kedelai. Kalau orang tempe itu kan mesti merupakan 1-2 ton kedelai. Jadi, setiap harga kedelai itu kan sudah dikalikan banyaknya produksi. Sebelumnya untuk menyiasati naiknya harga kedelai, Hartiani mengurangi ukuran tempe. Namun kini, sesuai permintaan dari distributor, dirinya lebih memilih menaikkan harga tempe. Sebelumnya, harga kedelai impor terus mengalami kenaikan. Jika normalnya harga kedelai berkisar Rp6.000 hingga Rp7.000, kini naik menjadi Rp10.700 per kilogram. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!